Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akan membaktikan hidup saya, guna kepentingan peri kemanusiaan. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga, martabat dan tradisi luhur jabatan kedokteran. Tantangan yang akan dihadapi para dokter Buddha yang mengucapkan sumpahnya pagi ini jauh lebih berat. Akan jauh lebih menantang. Kita tidak dapat menolak kompetisi dengan orang lain, kompetisi dengan dokter-dokter asing. Tapi kita yakin kita mampu berkompetisi kalau kita mampu menyiapkan diri kita dengan baik. Jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti belajar. Selalu tingkatkan kemampuan ilmiahmu, tingkatkan keterampilan medismu. Dan kita tidak akan takut berkompetisi dengan siapa saja. Saya yakin alumni FKUSU siap untuk berkompetisi dengan siapa saja dan di mana saja. Selamat anak-anakku semuanya. Kalian adalah dokter-dokter kebanggaan almamat dari fakultas kedokteran musuh. Jadi ini bukan akhir, tetapi adalah awal pengabdian kalian. Oleh sebab itu, tadi kalian bacakan sumpah Hippocrates. Bila kalian mengingatnya kembali ambil kesimpulan. Bila engkau menerima satu pasien, anggap dirimu sendiri. Bagaimana kamu melayani seorang dirimu sendiri, begitulah kamu melayani pasien. Ya kita kalau kita tidak mau diperlakukan yang tidak mengenakan, tentu kita juga tidak mau melakukan demikian kepada pasien kalian. Itu adalah awal dari langkah kalian. Dan tetap belajar. Jaga nama baik almamater, tetap dalam etika seperti kata Pak Dekan tadi. Jadi etitude dan pelayanan kalian di masyarakat akan membawa nama baik daripada fakultas kedokteran musuh. Kembali lagi kita sebagai orang tua. Sangat bangga dan berterima kasih atas kerja keras anak kita. Walau mungkin anak kita kadang mengeluh, goyah, senang, sedih, dan terkadang mukanya agak teguk. Tapi tetap kita sebagai orang tua akan mendengar dan berupaya memberi mereka semangat dan pastinya dukungan dan. Sekali-sekali perlu merenung, bermuha sabah diri, merenungkan apa yang telah kita capai dalam hidup ini. Tempatkan diri kalian di posisi pasien dan keluarganya. Agar kalian tahu bagaimana rasanya menanti keputusan dari seorang dokter. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!